What's up, fans? Welcome back to Time Out! I think that's how you celebrate lah ya, gak apa-apa lah, gak masalah, gue seneng banget sih ngeliat effort yang diberikan sama Jay Crowder juga sepanjang series ini, but sebelum kita mulai dan juga ngomongin Lakers lawan Suns lebih panjang lagi, pertama-tama gue bilang terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah join live streaming gue hari ini gue 2 kali live streaming ideal finals, serta juga NBA playoff yaitu Lakers vs Suns game ke-6, semuanya rame dan juga seru banget ngobrol-ngobrol so I really appreciate your support and of course thank you so much semuanya yang sudah melakukan donasi lawan Saveria, your donation means a lot banget untuk gue so I really appreciate your support and God bless you all dan nantinya nama-nama kalian yang sudah menyumbang lewat Saveria akan ada di akhir video ini so once again shoutout to everybody yang ada di live streaming gue tadi and ini karena kita langsung masuk ke comment of the day dimana ada Arief Naufal looks like the battle of LA will have to take place in LA Fitness at this point ini menurut gue lucu banget dan juga kreatif banget komen ini dari Arief Naufal gue tuh juga ketawa sih pas baca ini pertama kali eh, kalau besok Clippers gue kalah, I guess it has to happen in LA Fitness so shoutout to Arief Naufal for the comments and of course terima kasih juga untuk semuanya sudah memberikan komen-komennya di video-video timeout sebelum-sebelumnya ini juga I really appreciate your time and I really appreciate your effort juga untuk memberikan komen-komen yang menarik karena gue tau banyak banget komen-komen yang lucu sebenernya tapi gue cuma bisa pilih satu karena adalah comment of the day ya namanya ya jadi gue gak bisa pilih dua atau tiga tapi I really appreciate your effort banget sih guys untuk selalu meninggalkan komen di video timeout gue and talking about Battle of LA kita gagal lagi kesampaian untuk melihat Lakers lawan Clippers di Conference Finals karena Lakers baru aja seperti kalian ketahui tereliminasi dari playoffs setelah kalah dari Phoenix Suns dengan skor 113-110 salahnya gue skornya 113-100 kali ya mungkin skornya ya ini Rocky Padilla gak dicatat tadi jujur aja gue gak catat tapi gue akan coba cek biar memastikan gue gak salah ini live loh, ini gak gue cut ini di ya 113-100, sorry banget ya guys and defending champions out of the playoffs setelah kalah 4-2 dari Phoenix Suns and now it's officially dual finalis dari NBA Finals tahun lalu di bubble tidak ada yang bisa lanjut ke second round dua-duanya udah out and semoga fans Cian Lakers tetap nonton timeout ya guys ya jangan pada masuk ke goa semua nih ntar gak ada yang nonton timeout jadi setiap harinya gue harapkan masih pada absen ya untuk disini dan tapi pasti hari ini LeBron haters pasti akan bersuara sekali maybe this is the best day for Skip Bayless maybe greatest day for him kita tau dia adalah mungkin number one LeBron haters kali ini di dunia ya and first time juga ini untuk LeBron kalah in the first round kalau kalah karena rekordnya adalah 14-1 LeBron akhirnya selesai dengan 29 poin 9 ribon, 7 assist tapi dia keliatan banget sih tadi exhaustive banget beberapa kali udah minta di sub juga keluar di lapangan pun beberapa kali kita bisa lihat jogging malahan juga jalan kaki gak balik lagi ke defense tapi kind of make it look bad for him menurut gue dia kayak quit on his team aja sih karena dia kecapean juga really bad but ada orang juga marah-marah bahwa LeBron itu gak mau salaman tadi setelah pertanyaan tapi kalau kita lihat sebenarnya di locker room pun di belakang itu mereka ketemuan ya sebenarnya si LeBron James yang juga David Booker dimana LeBron memberikan jersey-nya jadi sebenarnya LeBron itu masih sportif kok masih sportif dia tapi behind the scene dia gak di depan, gak di apa gak di lapangan aja tadi jadi gue masih respect dengan LeBron yang pasti his teammates juga make it hard life for him ya in the last two games I guess banyak banget fans yang akan bete sama Kyle Kuzma, Dennis Schroeder apalagi sama Andre Drummond Andre Drummond gak guna banget menurut gue datang ke Los Angeles Lakers AD tadi mencoba untuk bermain dia memaksakan dirinya tapi sayangnya cuma bertahan 5 menit saja setelah itu dia aggravated his injury again kalau hal itu tadi lagi mencoba untuk kontes Devin Booker abis itu dia tiba-tiba udah sakit jatuh di lapang apa di pinggir lapangan jadi sayang banget sih tadi AD gak bisa main full time gue expected juga sih sebenarnya gue udah lumayan nyangka AD gak bakal bisa main terlalu lama karena groin injury itu memang sangat tricky sekali sih dan sangat gampang sekali untuk terkena cedera lagi dan gak kebanyakan sih NBA Finals kali ini gak ada Steph Curry gak ada LeBron James ini kalau gak salah pertama kalinya NBA Finals tidak memfeature dua pemain itu sejak tahun 2010 lalu waktu Lakers vs Celtics I guess we can expect a lot of changes happening in LA nantinya yang pasti gue rasa Dennis Schroeder maybe udah gak kembali lalu kita gak tau tentang Andre Drummond kita liat aja liat apa yang pasti rappelin ke LeBron James dan juga Rich Paul akan busy banget and of course ada beberapa curse yang sedang diomongin mungkin Rocky Padilla curse salah satunya juga nge-jinx tapi ada yang jelas orang pada ngomongin juga Wesley Matthews chasing ring curse is still active kita tau tahun lalu juga di Milwaukee Boss juga ada yang gak berhasil ya lalu ada hati lagi adalah Space Jam jadi castnya Space Jam gak ada yang lolos ke second roundnya Damian Lillard Anthony Davis Clay Thompson lalu juga LeBron James and ya sadnya sih ya udah gak ada Lakers malah tadi tim Lakers ini adalah tim yang gue pengen tonton sampai NBA Finals tapi ternyata tidak terjadi ya guys but congratulations dong untuk para fansnya Phoenix Suns jangan lupa kasih like nih kalau kalian belain Phoenix Suns di series ini kasih like dulu videonya guys and Devin Booker was a fucking beast though dimana Legendary Knight 47 poin 11 rebound and shooting 80% from the 3 point line menurut gue tuh luar biasa banget ya 8 dari 10 and inget guys dia masih 24 tahun so he's only gonna get better in the future 3 poinnya dia sih di first half apalagi di first quarter ya tadi langsung 6 kali 3 poin menurut gue tuh bener-bener suck the energy out of the Lakers team dan Lakers itu kayak baru realize kayaknya dia harus main baru main apa ya harus play hard itu di in the second half which is it was too late aja sih untuk mereka and ya di first quarter pun juga gak miss sih sebenernya si Phoenix Suns 3 poin ya tadi Crowder ya gue seinget gue langsung 3 dari 3 so yeah it was really bad first quarter untuk Lakers 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 cuma 14 poin dan Jake Crowder seperti gue bilang dia on fire juga 19 poin 6 dari 9 untuk 3 poinnya bukan sama Crowder adalah 2 pemain yang mematikan momentumnya Lakers setiap kali mereka mereka mencoba untuk mengejar dan Jake Crowder mentalnya ini luar biasa banget gue harus kasih dia respect banget fansnya Lakers banyak banget yang bully dia apalagi kita tau kejadian di game ketiga LeBron ngepost dia ketawa-tawa dan dia ngelakuin layup disitu bisa aja dia kayak down tapi enggak men dia took the challenge dia played really well game 4, game 5, game 6 menurut gue jadi ini adalah value yang sangat berharga banget dari seorang Jake Crowder dia itu gak pernah menyerah defense-nya pun juga bagus banget dan kalau dia bisa masukin 3 poinnya that's a plus for that team ini adalah teammate yang kayak gue bilang preman ya lah salah satu preman ya lah dan kalau tim yang mau juara itu harus punya preman lah beberapa di timnya jadi ya Jake Crowder respect banget sih dengan mental mentalnya dia yang bener-bener bisa terus mencoba untuk bisa slow down LeBron sih it's not an easy job man to slow down LeBron James ya lalu of course kita harus bicarakan tentang CP3 CP3 hari ini 12 asis cuma 8 poin aja bermain 26 menit gue harapkan shoulder-nya oke untuk series berikutnya tapi pasti he's the real floor general dia pinter banget cara atur temponya cara ngelitimnya jelas memang impact saat ada dia di lapang itu beda banget ya dulu pas kita liat CP3 absen itu di game kedua ya dia gak main terlalu lama itu dimana langsung kalah timnya tapi setelah itu CP3 menurut gue sih bener ini orang sih jago yang jago banget sih walaupun menurut 36 tahun ayo Phoenix Suns pay this man his check man give him some money kita tau dia baru aja decline untuk extension ya jadi dia mencari extension nanti mungkin di angka 100 juta US dollar jadi gue rasa sih Phoenix Suns harus lock him up man kalau mereka ingin tahun-tahun ke depan ini tetep masuk ke NBA dan melangkah jauh dia akan menjadi bagian yang penting banget and ya overall Phoenix Suns was the better team menurut gue daripada Los Angeles Lakers di series ini jadi deserving banget sih untuk mereka masuk ke second round dan akhirnya kita menungguan Denver Nuggets nah ngomongin Nuggets hari ini Nuggets pun juga menutup series mereka dengan skor 4-2 setelah menang atas Portland Trail Blazers dengan skor 126 115 Nikola Jokic 36 poin MPJ was on fire in the first quarter dimana dia mencatat 22 dari 26 poinnya dan 6x 3 poin jadi seinget gue disitu and of course Monty Morris man ini jago banget yang orang 22 poin off the bench but is it true ini gue ada fun fact ya is it true bener gak sih pertama kalinya ini Denver katanya menang di playoff series kurang dari 7 game sejak 12 tahun yang lalu bener gak tuh kalau ada yang tau kasih tulis ya di comment section it was very interesting fact though ini ya and Jokic of course puts on an absolute clinic today terakhir crucial layup dan yang gue paling suka adalah he always make the right play terakhir itu bulanya sama dia di kick out ke Aaron Vorden yang kosong banget di corner dan dia 3 poin masuk untuk bisa memastikan kemenangan dan Nagis menurut gue itu adalah basketball IQ yang sangat tinggi sekali dari seorang Nikola Jokic dia gak memaksain untuk nge-score tapi dia terus mencoba untuk membuat the right basketball play dan itu adalah winning play menurut gue yang bisa membuat nantinya Nagis mungkin melangkah sampai NBA Finals he did it from all over the floor hari ini MVP level performance menurut gue gak ada pemain blazers yang bisa jaga Jokic di babak kedua especially dia dominan banget karena di quarter 1 dia gak nge-score sama sekali jadi menurut gue show up banget sih di saat yang diperlukan sama Denver Nagis and yeah of course shout out to Montemaris gue harus bilang dulu he was everywhere during this series dan dengan absennya Jamal Murray dengan cederanya dia ACL itu jelas Montemaris dan Austin Rivers ini role-nya perannya sangat besar sekali dibutuhkan banget kontribusinya mereka and those two players did not disappoint in this series tadi Austin Rivers pun juga ada satu 3 poin yang sangat crucial sekali menurut gue di quarter keempat and Suns versus Nuggets gotta be so much fun menurut gue dua tim yang muda muda-muda dan setau gue coach Mike Malone dulu pernah kerja bareng dengan coach Monty Williams di New Orleans Pelicans so that's gonna be a fun fun coaching matchup and of course MPJ Aaron Gordon Joe Cage man this gonna be fun man I can't wait man to watch them going up against Ethan Booker and CP3 nantinya di series berikutnya and for the Blazers sayang banget sih tadi mereka sempet unggul 14 poin tapi akhirnya kekejar di akhir Damian Lillard try his best to carry this Portland team and they hari ini nge-score 28 poin tapi CJ 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 sayang banget 21 poin 8 dari 21 menurut gue menurut gue dengan seragam Portland Trailblazers kayaknya udah gak work ya I don't think they should try one more time CJ and Damian Lillard ini I think they have to find another superstar to help Damian Lillard karena menurut gue CJ ini sekarang at best maybe third option in the NBA I don't know he didn't show up man in the playoff menurut gue dan 4 dari 5 season terakhirnya Portland mahala mereka tereliminasi di first round and Terry Stoss juga most likely menurut gue gak akan comeback and Nurkis pun tadi pas di wawancara dia bilang bahwa future-nya sama Portland pun juga belum pasti but yeah of course this is gonna be a very very busy off-season menurut gue untuk Portland Trailblazers Dam pun udah bilang kita gak bisa eliminasi di first round terus jadi kita liat aja sayang si Carmelo juga sayang apakah gue pengennya liat Melo melangkah jauh juga di playoff kali ini tapi kita mungkin harus bersabar so itu dari NBA bahasnya agak-agak cepet juga mungkin cuma Lakers yang lama karena Lakers gue nonton game-nya sedangkan Portland gue nonton here and there tadi ini IBL final sekarang kita akan bahas game 1 SM versus Pelita Jaya 70-50 score-nya agak anti-climax untuk IBL final kita semua berharap game-nya ketat banget tadi tapi ternyata SM masih terlalu kuat di pertandingan kali ini mereka defense-nya bagus banget gue suka banget strateginya coach Milos Pejus dimana tiap kali ada pemainnya Pejus yang mencoba untuk nge-drive dia kasih kayak 2 atau 3 pemainnya SM itu menghalangi pemain yang mau nge-drive itu jadi susah banget sih untuk bisa masuk ke interior defense-nya si SM ini dan semua pemainnya itu disiplin banget untuk SM itu menurut gue jadi pembedanya dan PJ menurut gue salah strategi dengan melakukan zone defense zone defense-nya tadi agak crucial menurut gue karena SM pinter banget SM tau banget bagaimana aja untuk breakdown zone defense dari PJ dia upper bola-bolanya dia kasih bola movement yang bagus akhirnya beberapa shooter-nya open kosong lalu juga mereka sempat upper ke bawah ring juga sempat dapet juga beberapa kali jadi ya just a solid-solid performance aja sih dari semua pemain SM hari ini they did what they did what they need to do dimana Riki 16 point dan juga 9 rebound Johan Loren first quarter juga crucial banget dia juga memberikan spark yang bagus banget dengan 12 point lalu Hardianus juga selesai dengan 11 point Hardianus pun juga melakukan beberapa 3 point tadi ya and of course Reggie selesai dengan 14 point Vincent 13 point dan 10 rebound press not bad tapi gue butuh press untuk bisa mencetak at least 20 point kayaknya sih di game kedua nanti dimana dia tadi hanya selesai dengan 10 point 4 dari 9 field goal-nya dan terakhir ada Agassi yang 2 point saja hari ini dan dia frustasi sekali kayaknya 0-9 field goal-nya dan ya 3 point APJ sih di game kedua harus jual-jual karena dia tadi hanya 1 dari 19 saatnya atau hanya 5% saja di Ibel Final kalau nembak 3 point cuma 5% there's no way in hell you can win a game so we hope second game akan lebih ketat akan lebih ketat akan lebih seru nantinya jadi sekarang kita pindah ke prediksi prediksi gue hancur lebur hari ini 0-2 karena Portland dan Lakers kalah asem banget besok ada 1 game jelas yang bikin gue super nervous banget gue gak tau deh besok gue akan nerima DM banyak nih kalau Clippers kalah kita belum ada ya di first round 7 game series kayaknya belum ada sih ingat gue jadi apakah ini bisa menjadi series pertama yang menuju 7 game harapan gue sih seperti itu sebenernya tapi let's keep let's keep the trend home team ini selalu menang di series kali ini kuncinya untuk Clippers jelas limit THJ dan juga Chris Stavros kalau untuk limit Luka Doncic agak susah Luka Doncic itu memang dominan banget selalu main dia 42 point juga dan kurang-kurangnya 13 asis ingat gue jadi mendingan temen-temennya aja yang di limit daripada kita fokus kepada Luka Doncic dan please jangan main small kalau dia ada boban karena kalau ada boban itu dia gampang banget reboundnya menurut gue kalau si Clippers yang main small dan gue pikir why should have a big game setelah struggling kemarin 7 dari 19 kalau halal field goalnya dan juga 1 dari 9 3 pointnya of course PG13 kemarin 2 kali blunder dengan dengan Teo 2 kali lalu juga ada 1 dia pasti ke Terence ini kita bahas di timeout kemarin itu gue akan juga PG13 akan bounce back tomorrow dan juga have a big game jadi I'm going with the Clippers whatever the odds is I think I believe tunggu bentar gue cek dulu ya oddsnya I think besok gue memilih Clippers minus 2,5 oh actually Clippers favorite tomorrow wuuuh menunjukkan lainnya ya so that's my pick for tomorrow besok cuma ada 1 game aja ya besok mungkin timeoutnya agak lebih pendek daripada hari ini tapi top shoes hari ini Lebron represent his high school alma mater dengan memakai warna Lebron 15 dengan warna St. Vincent St. Mary dan berikutnya ada sepatu andalan yang dibuk yang selalu dipakai kayaknya Kobe 4 Pro Troa be legendary dan terakhir Nicola Joksi hari ini pakai Nike Zoom Rise 2 dengan logo Joker titang dan tentu saja hari ini lagi rame ini adalah foto Chris Milton memakai sepatu Mamba Sita ini lagi rame banget karena Vanessa Bryan itu katanya gak kasih approval kepada Nike untuk menjual sepatu ini tapi dipakai sama Chris Milton jadi ini semua salahnya ada di Nike bukan di Chris Milton semoga mereka akan menjual itu sedih sih kalau Nike melanggar sebuah peraturan ataupun juga sesuatu yang diminta dari keluarganya Kobe Bryant jadi kita lihat nanti gimana ceritanya nah kelanjutannya dan top place Chris Paul set up Deandre 18 dan yang kedua ini ada Montemores yang mainnya hari ini jogu banget dan beats the buzzer with this crazy runner dan terakhir ya THT not bad lah ada play bagus dari Lakers hari ini THT goes up for a nice foot back slam and player of the day of course apalagi kalau bukan Devin Booker dengan performansi yang sangat legendary sekali 47 point 11 rebound dan juga 80% from the 3 point shot ya mengalahkan Lakers juga mengeliminasi juara bertahan menurut gue deserving banget untuk menjadi play of the day dan try dari IBL ada Archie menurut gue yang juga pantas banget dengan 16 point dan juga 9 rebound Archie pun juga tadi ada beberapa kali dia took over the game dia memasukkan beberapa basket yang crucial juga untuk Satria Muda Pertamina so timeout gang itu dulu untuk timeoutnya hari ini gue akan edit secara cepat secara cepat agar bisa langsung tidur so thank you so much yang sudah menonton videonya sampai di titik ini I really appreciate your support jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen and I will see you guys later peace out selamat menikmati